Wisnu Wardana, mantan ketua DPRD Kota Surabaya, yang menjabat sebagai manajer aset PT Pancawira Usaha, kamis petang ditahan ke Jaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, Wisnu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pelepasan 33 aset PT PWU. Wisnu diduga melakukan penyelewengan penjualan aset perusahaan milik BUMD Provinsi Jawa Timur itu. Proses penahanan mantan ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardana, sempat berjalan alot. Awalnya, Wisnu menolak menandatangani berkas penahanan yang diajukan Jaksa. Pihak Jaksaan Tinggi akhirnya memanggil sejumlah aparat kepolisian untuk membawa Wisnu Wardana menuju mobil tahanan. Sepat terjadi keributan saat ketua DPC Partai Hanura Surabaya ini digiring menuju mobil tahanan untuk dijebloskan kerutan Mendaeng. Wisnu protes karena merasa tidak bersalah. Ia mengatakan bahwa yang menikmati hasil penjualan 33 aset PT Pancawira Usaha atau PT PWU adalah para direksi. Saya tanya apa, tidak bisa menjawab kealahan apa. Tidak bisa menjawab kealahannya apa. Jadi, jalan yang berusaha, dua orang itu yang berusaha, saya tidak ada berusaha mereka. Yang berusaha itu direksi, yang memakai juga direksi. Kau sayang, ditahan. Eh, mundur, Mas! Yang kemudian saya tanya kesalahan saya apa. Kasih jalan mahas, tolong mahas. Tersesan dan menunjukkan kesalahan saya apa. Wisnu Wardana ditahan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dirinya sebagai tersangka kamis kemarin. Kejaksaan telah memiliki dua alat bukti. Atas dugaan korupsi pelepasan 33 aset PT PWU tahun 2000 hingga 2010. Saat menjabat sebagai manajer aset PT PWU, Wisnu dinyatakan telah melakukan penyelewengan karena aset badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur itu dijual tanpa mengikuti prosedur dan dijual di bawah harga normal. Baik, hari ini penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penahanan terhadap tersangka dalam dugaan tidak pernah korupsi pada PT PWU, yaitu Saudara PWU. Bahwa penahanan ini dilakukan untuk terhitung hari ini sehingga sampai 20 hari ke depan. Terkait kasus pelepasan aset PT PWU ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga akan memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan pada 17 Oktober 2016 mendatang. Dahlan saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU. Wahyu Pratama, Surabaya.